Dulu di masa beliau masih hidup sudah dipesankan seperti itu. Saya kira sekarang kemudian menjadi kami mendapatkan jawaban itu bahwa supaya keterikatan kami yang sudah tinggal di kota, yang semuanya sudah merantau, masih pasti tetap akan kembali ke kampung halaman ini paling tidak minimal sekali setahun untuk jiarah. Supaya silaturrahim kami dengan saudara-saudara kami di sini, katakanlah generasi kedua, generasi ketiga, itu masih tetap buyup, masih ada silaturrahim yang terbangun. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Di desa ini Ayanda Hasan Penayungan Pasar Ibu dan Ibunda Alimah Pakpahan dimakamkan. Di kampung halaman ini, kini Gus bersama enam saudaranya mendirikan yayasan, Yayasan Hasan Penayungan. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, agama, dan sosial. Yayasan Hasan Penayungan yang menjadi buah bakti Gus bersama saudara-saudaranya terhadap almarhum orang tuanya. Lalu kami menerjemahkan pesan dan petua orang tua kami itu dengan apa yang menjadi simbol atau motto dari Yayasan, yaitu Fas Tabi Kul Khoirot. Kami harus berlomba-lomba, harus berkompetisi dan berkeras sama mengejar kemaslahatan dan kebaikan. Itulah inti Fas Tabi Kul Khoirot. Dan kemudian inti daripada Fas Tabi Khoirot ini, kami tuangkan di dalam empat ajaran beliau tadi itu. Yaitu pertama, Yayasan ini mengembangkan di antara masyarakat yang paling kan maupun jauh untuk bidang-bidang sosial keagamaan. Tapi inti dari semua itu adalah yang terakhir ini dan itu petua beliau waktu meninggal. Yang mendengarkan petua ini adalah adik kami yang perempuan, wajib bagi kami seluruhnya kompak bersatu padu. Kompak bersatu padu. Itu sehingga kata-kata yang selalu keluar dari itu walaupun sampai tidak terdengar adalah kompak. Kompak bersatu padu. Di mana tempat orang tua kami lahir dan besar itu, ya membangun tempat ibadah. Waktu itu inilah apanya masjidnya yang ini. Dulu ada masjid di situ, lalu kondisinya sudah sangat memprihatinkan, tidak layak lagi untuk beribadah. Lalu kami bersepakat. Guyup menghimpun kekuatan dari kami untuk membangun masjid. Ini sekaligus juga membangun tempat wuduk dan tempat pancuran. Pancurannya memang asli ada di situ, tapi kemudian kita bangun lebih bagus. Terus di samping untuk mengikat silaturahim di antara kami keluarga, tentu juga kemudian berharap yayasan ini juga ke depan akan bisa. Terus menggelinding kegiatannya mudah-mudahan bisa lebih besar. Dan nanti tentu pada saatnya generasi di bawah kami, anak-anak kami ini kemudian bisa melanjutkan kegiatan itu sehingga bisa bermanfaat di masyarakat tentu saja ya. Kalau sekarang barangkali masuk si dempuan tapsel, mudah-mudahan nanti harapan kami bisa meluas mungkin ke Sumatera Utara. Awal tahun 1980 adalah momen Gus Irawan memulai kehidupan di kota Medan. Gus melanjutkan pendidikan SMP dan SMA di kota ini. Ia tinggal bersama abangnya, Panu Sunan Pasar Ibu. Di SMA pun dia tidak memang dibawa, walaupun bukan juara sekolah ya, tapi kami nggak pernah repot dibuatnya. Usai menamatkan sekolah di SMA Negeri 1 Medan, Gus Irawan melanjutkan pendidikan ke Universitas Syahkuala, Banda Aceh. Gus Irawan meraih gelar sarjana ekonomi pada tahun 1988. Pak, ada telpon dari Syahkuala. Saya angkat. Yang nelpon itu adalah impinan saya, Ketua Bapak-Bedah Profesor Dr. S. Hadim Roto. Pak Sari, Bu, saya pikir tugas kantor. Sari, Bu, ya Pak. Apa kabarmu di kantor, Pak? Eh, ada rupanya adekmu di sini. Gus Irawan. Saya berpikir.